Assalamualaikum salih-salihah peserta islamic study class Kali ini kita akan membahas tentang pembiasaan islami yaitu mengucapkan istighfar Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah lupa atau melakukan kesalahan dan dosa Maka kita harus meminta maaf kepada Allah Caranya dengan mengucapkan istighfar Astaghfirullahaladzim Dan tidak mengulanginya lagi Astaghfirullahaladzim Begitulah cara kita mengucapkan kalimat mulia ini Teman-teman, seorang muslim yang mengucapkan istighfar Berarti ia memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang ia perbuat Dan Allah menyukai itu Istighfar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun Dan kapanpun Bisa setelah selesai sholat Atau sebelum tidur Dengan memperbanyak membaca istighfar Allah ampuni dosa-dosa kita Allah mudahkan urusan kita Dan juga Allah hapus kesedihan kita Bahkan Rasulullah juga mengatakan Barang siapa memperbanyak istighfar Dicaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya Kelapangan untuk setiap kesempitannya Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Masya Allah Dasyat sekali ya istighfar itu Jadi ingat kisahnya penjual roti di zaman Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal Merupakan salah satu ulama besar Beliau terkenal dengan kealiman, kezuhudan, kesolihan dan kecakapannya di segala bidang keilmuan Oleh karenanya Beliau diakui sebagai salah satu dari empat Imam Mujahid Mutlak Al-Kisah Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke sebuah daerah Yang mana penduduk daerah tersebut tak mengenal sosok beliau Karena hari sudah larut Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal memutuskan untuk menginap di masjid daerah tersebut Setelah sholat, Imam Ahmad pun bersiap untuk beristirahat Namun tiba-tiba datanglah penjaga masjid yang melarang beliau untuk beristirahat di sana Penjaga tersebut lantas mengusir Imam Ahmad bin Hanbal untuk segera keluar dari dalam masjid Setelah beliau keluar, tiba-tiba dipanggil oleh seorang pembuat roti yang menyaksikan kejadian di dalam masjid Dan menawari beliau untuk bermalam di tempatnya Pada malam itu pun akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bermalam di tempat si pembuat roti tersebut Di saat Imam Ahmad menunggu selesainya pekerjaan tukang roti tersebut Beliau menyaksikan keistikomahan tukang roti yang terus menerus membaca istighfar Imam Ahmad bin Hanbal bertanya Sejak kapan engkau istiqomah membaca istighfar? Sudah lama sekali, jawab si tukang roti Apa ada buah fadilah yang engkau rasakan dari keistikomahanmu ini? Tanya Imam Ahmad lagi Semua keinginanku dipenuhi oleh Allah SWT kecuali satu perkara, jawab si tukang roti Lantas Imam Ahmad pun bertanya Apakah keinginanmu tersebut? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal Jawab si tukang roti Masya Allah, aku adalah Imam yang kau maksud Aku dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal Dan apa-apa yang terjadi padaku hari ini Hingga aku bisa sampai ke tempatmu merupakan fadilah Dari keistikomahanmu di dalam membaca istighfar Jawab Imam Ahmad bin Hanbal Subhanallah, Masya Allah, La hawla wa la quwata illa billah Begitulah fadilah membaca istighfar yang sudah dirasakan pembuat roti pada masa Imam Ahmad bin Hanbal Semoga kita semua bisa mengamalkannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh